Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Mas, Mas, Bok, kemana Mas? Mas kan belum bayar. Nganu, Mbak. Nganu. Dompet teman saya hilang. Saya cari dulu ya, Mbak. Ya, tapi harus bayar dulu, Mas. Iya, iya. Tapi saya cari dulu. Nanti kalau ketemu, saya kesini lagi. Itu Mas, cara kuno. Pura-pura kehilangan dompet. Enggak, Bud. Ini tuh pasti gak sengaja. Lihat deh. Ini tuh ada cincinnya, coba. Kasian orang yang kehilangan dompet ini. Ya ampun, cincin kayak beginian pasti imitasi. Masnya juga tasnya emas palsu. Ini lakian udah kuno banget kali. Enggak, lihat deh. Ini tuh asli. Beneran deh. Ini asli. Kamu tuh ya, sotoy. Kenapa sotoy sih? Ini orang, gak ada capeknya yang nelfonin. Nyari Alia, udah bilang salah sambung. Dari kemarin nelfon bilang salah sambung, salah sambung gak percaya-caya. Ada yang nyari Alia ke nomor kamu. Iya. Kenapa? Mau gak apa-apa. Cuman, aneh aja gitu. Ada orang yang ngotot banget nanyain Alia ke kamu. Tapi, kenapa gak diangkat aja? Siapa tau cowoknya itu ganteng. Terus, kita bisa ajakin kenalan. Iya, emang dasar kegatelan ya. Terus kami sakan kenalan. Terus ternyata, gua cuma sebelah. Gimana? Iya, makanya jadi kegatelan. Gimana ya? Ya, gini. Walah jodok. Harap gua boleh enang di meneh. Eh? Aduh, modern aku. Modern aku jar. Kalo sampe aku gak ketemu dompet itu, modern aku jar. Hasil! Asak, dok, dok. Sik, sik. Kamu merasa, gak? Ini tuh petunjung ya? Merasa, gak? Petunjung apa, dok? Hei, wis, menung! Bantuin aku cari dompetnya. Ayo, belum. Hei, ini di Sik. Ini Sik, tunggu kek. Apa? Ini tuh petunjuk dariak di atas. Kamu pikir ya? Kamu belum ketemu itu cewek aja, kamu udah dapet bencana. Apalagi kalo bener-bener ketemu. Bukan dompet aja yang hilang. Tapi bisa nyawa misalnya. Kan bahaya itu. Bener gak? Kamu mbok ya kalo doa yang bener. Ojo ngawur. Hei, satu-satunya petunjuk yang aku butuhin sekarang adalah di mana dompet itu sekarang. Dalam dompet itu, ada cincin. Kalo cincin itu hilang, bisa digantung aku sama nenekku. Hei, ya tapi angil, dok, dok. Angil, dok. Kamu mau nyari kemana? Aku gak mau tau yang penting harus ketemu. Hei, Sik, Sik, Sik. Hei, lu gak kese. Kamu mau nyari di mana? Masa kamu mau hubung-hubung Bali cuma nyari dompet kamu yang hilang? Hei? Udah gini aja. Mending kamu bilang sama nenekmu terus terang. Barangkali dia itu gak apa-apa. Bener, kok? Kayak gini toh nasibku. Kau mimpi-mimpiku. Cinta gelaku. Hanya padamu. Gimana menurut kamu? Apa aku titipin dompet itu di toko itu aja ya? Gak tau. Aku sih sama urusan-urusan yang kayak gini suka ngambil pusing sih. Soalnya urusan aku udah banyak. Aduh put. Bantuin mikir dikit kenapa sih? Minta solusi. Kan kalo misalkan aku salah kasih orang gimana? Kamu sih. Kan udah aku kasih tau. Dompetnya dibuang aja. Tapi tetep aja kamu kekeh kan? Kecentilan. Pengen dipegang. Siapa yang kecentilan sih? Kamu tuh kecerewetan. Bukan gitu. Kamu tuh ya sebagai manusia punya perasaan dikit. Punya empatnya dikit kenapa sih? Kalo misalnya nih ya. Dompet kamu yang hilang. Terus kamu pengen apa tuh? Sama orang yang nemuin dompet kamu. Pasti pengen dompetnya balik kan? Enggak. Soalnya aku kan gak punya dompet. Jadi aku gak mungkin kehilangan dompet. Hehehe. Emang dasar kamu aja tuh yang pengeles. Hehehe. Handphone. Apaan lagi? Ya buat nelfon lah. Pulsaku abis. Aduh jangan lama-lama ya pakainya. Halo? Ali Ayah? Mas Mibi. Mas Mibi jadi dateng ke Bali gak? Aku udah nelfon kamu berkali-kali. Kok gak diangkat-angkat dong? Malah katanya salah sambung. Eh. Eh. Mas Mibi tuh. Salah penyijat kali. Eh. Mas Mibi kan belum jawab aku. Jadi dateng ke Bali gak? Nginapnya di mana? Jadi tapi. Eh. Aku udah bisa ketemu kamu sekarang. Aku lagi ada acara soalnya. Eh. Nanti aja ya. Hehehe. Ya udah deh. Daaaah. Yaudah ada di Bali. Hehehe. Aku jadi gak enak. Aku terpaksa bawa sama Alia. Gak mungkin tuh. Aku bilang sama dia. Kalo cincin yang mau aku kasih sama dia hilang. Pecewa berat diantar. Weh. Kamu bilang mau ngasih cincin sama dia? Wah sembrono kamu dok dok. Kamu aja belum liat. Udah berani nekat kayak gitu. Eh. Aku gak bilang kalo aku mau ngasih cincin. Aku bilang gini. Eh. Aku mau nunjukin sesuatu nih. Yang menunjukkan bahwa aku bener-bener serius sama dia gitu. Ya sama aja itu namanya nekat. Nah terus sekarang kita ngapain kesini? Kita mau nginep di hotel ini. Hehehe. Terus. Gak ada duit loh. Hehehe. Gak punya uang terus ngapain ngajak aku ke hotel ini? Maksudnya gini. Jajah. Aku pinjem uang kamu dulu. Nanti kalo aku udah ketemu nenekku tak ganti semuanya. Oh diamput. Jangkrik. Katanya kesini ngajak aku biayanya gratis. Lah kok sekarang malah pake duitku semua? Kusibah piye. Wistok. Tak pinjem sebentar. Aku rawani kalo harus ke rumah nenek sekarang. Apalagi ketemu Alia. Wist aku butuh waktu buat berfikir biar tenang. Yuk. Pikirnya ngangguk duit. Udah tak pinjemi. Karena sama abadu aja kamu. Ntar. Shit aku. Yuk. Hitungan dewe. Mampu. Loh. Itu tetep laku. Mau gak? Yuk. Hehehe. Makan dulu yuk. Ayo. Ayo. Aku lapar. Oh jangkrik. Wisi. Iya. Siang. Mau cari apa? Mau cari oleh-oleh? Ada kerajinan. Ada sarung. Ada tas. Ada gelang. Pokoknya semuanya ada. Saya bukan mau nyari oleh-oleh. Saya juga gak mau beli. Gak mau beli. Terus maunya apa? Maaf saya sibuk. Saya tinggal ya. Saya mau nanya. Kira-kira. Waduh. Maaf ya. Saya lagi repot. Kalau mau tanya-tanya. Tanya saja sama toko sebelah. Iya tapi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kira-kira. Nane kenal gak sama dompet ini? Coba saya lihat. Ya. Di dalamnya juga ada cincinnya, Nek. Nih. Dari mana kamu dapat cincin ini? Oh jadi Nenek tahu. Terus Nenek kenal siapa yang pemilik dompet ini sama cincin, Nek? Berarti saya gak salah dong. Soalnya di dompet itu ada alamatnya di sini, Nek. Makanya saya bawa ke sini. Yaudah, saya permisi ya, Nek. Eh, tunggu sebentar, Nek. Ada apa, Nek? Jadi Rido ini sudah di Bali sekarang. Tapi malah gak langsung ke sini. Pakai nyuruh anak ini nganterin dompet dan cincinnya segala. Apa mungkin maksud si Rido biar aku bisa menilai anak perempuan ini? Nek, saya pamit ya. Tadi kan Nenek udah bilang kalau Nenek kenal sama pemilik dompet sama cincin itu. Jadi, saya titip di Nenek aja ya. Tapi, kamu percaya begitu saja sama Nenek? Cincin ini kamu titip sama Nenek? Namamu Sopo. Nama saya Tita, Nek. Saya percaya kok Kak Nenek tadi bilang kalau Nenek tahu siapa pemiliknya. Wah, kamu percaya begitu saja sama Nenek? Padahal Nenek baru saja kamu kenal. Hati-hati loh, jangan gampang percaya sama orang. Enggak kok Nek. Saya percaya sama Nenek. Yaudah Nek, saya pamit dulu ya. Soalnya udah ditungguin sama temen saya. Mari Nek. Hati-hati ya, Natita. Ya. Oh, kayak saya lupa dari tadi saya pengen ngomongin nih. Di dompet itu ada uangnya. Tadi saya sempat buka-buka. Saya sempat cari alamannya juga. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang, tolong kasih tahu aja sama saya. Tapi, sumpah kok saya nggak ngambil sepeserpun. Nanti hubungin saya kesini aja, Nek. Nek. Terima kasih ya, Tita. Jarang lu ada orang seperti kamu yang mau susah-susah nganterin barang orang. Sama-sama, Nek. Sama gitu saya permisi ya, Nek. Mari, Nek. Sama-sama, Nek. Gimana ini? Wes Todap. Belumnya dipikir, kek. Nih kihlasnya, Wai. Asem kamu. Aku disuruh ngikhlasin cincinnya, wes turun-temurun. Itu dari jaman Majapahit. aku bisa kebayang ini, bakal dimarahin nenek, mbokku, sekeluarga ini kamu tau gak, cincin itu seharusnya hanya boleh dipakai sama calon istriku disana ini ada pengapemen ya, gak tau? apa tau? telpon nenekku, jar, dia ini apa sih mau jawab? berangkat aja, jar kurawani, aku belum memikirin jawabannya, ini alasan apa segala macem ini gak usah mikir apa-apa, gak usah direncanakan apa kuih, bahasa nek, kisera-sera kisera-sera, wabuk waj halo nek? rido, kenapa kamu gak langsung kesini? pakai mampir segala cepat kurma nenek sekarang korah iso nek, rido masih ada urusan, sesok yuk tidak bisa, pokoknya nenek tunggu sekarang kebiasaan buruk, pakai mampir-mampir cepat, nenek tunggu sekarang boya nek nek aduh kok nenek tau? aku di bali ya aku itu gak bisa nyetir lama-lama kalau kelamaan kalau kelamaan bisa muntah lagi aku besar jar 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 binggi jar jar binggi jar aku mau muntah belgedes ngepot iwahe badan aja gedeo, tak kawat tulang besi maco kalau lah lihat tau kerjaanmu gugumu apa dia mau nanti eh betul-betul aku tak mikir dulu jangan muntah di mobil ini tuh restoran ya maaf tuh mbak udah nggak bisa ditahan banyak banget tuh kira-kira malam dimuntahin lagi tau gak kalau sama-sama saya liat kau muntah mereka gak bakalan mau makan mbak mbaknya gak liat ini tuh temen saya lagi ini sakit gimana tuh mbak gak ada simpati-simpatinya jadi orang ya siapa suruh muntahnya disini kalau muntah di laut aja disana ini temennya mbak ini lho mbak temennya gak buang temen saya sakit loh dimarah-marahin ini apa buktinya ih jangan gitu dong put kasihan tau mulai deh enggak kok mbak gak apa-apa aku gak sakit kok gak sakit gimana loong ini muntah kayak gini kok aduh temen saya emang suka kayak gini mbak kalau sakit juga ditahan-tahan eh saya jadi khawatir loh mbak nanti takut sakit ketambah parah iya eh oh yaudah kalau gitu dibawa masuk ke dalam aja yuk di dalam bisa istirahat kok iya iya istirahat ayo dong istirahat dulu istirahat dulu istirahat dulu Tita Tita kalau mau buka panti jombok yaudah buka aja panti aksuhan terus undang deh semua orang untuk masuk ke panti aksuhan kasih makan eh bangkrut di restorannya dok tempatnya bagus ya kenapa kamu tadi bilang aku sakit toh belum memang kamu sakit toh maksudmu apa hei ojo neko-neko toh dok cewek yang tadi itu ayu yuk kamu gak pengen kenal poh hei itu toh tujuan kamu mau kenalan teman cewek itu iya sana kenalan ojo manfaatin aku what kamu gak mau ke depan gak mau ngobrol-ngobrol sama mereka ya aku sih pengen nanya-nanya aja kalo diliat dari logat-logatnya kayaknya mereka dari jawa deh siapa tau aja nanti mereka balik lagi kesini terus mereka bawa deh temen-temennya gak lagian mereka itu ketampangnya udah keliatan banget pengennya makan gratis kamu ya pasti nanti akan kena batunya jadi orang kok bisa sih terlalu baik gak ngerti deh eh eh telepon aku eh telepon aku halo mas wibi wibi oh salah sambung disini gak ada yang namanya wibi maaf ya saya sibuk usik eh tinggal tompan ini pasti alia kan aku bilang gak ada lagi loh kok kamu jadi sewa gitu dong dong tadi dia itu gak bilang kalo dia itu alia lagi pula dia itu nyarinya wibi bukannya ridho salah sambung dong wibi aku loh sejak kapan nama kamu wibi aku itu taunya nama kamu ridho saputro jadi gini waktu salah sambung itu aku kan pikirnya gak lanjut toh jadi aku kasih nama asal aja wibi nama aku gitu eh lalu taunya wii hehehe cowok yang munpa panji genteng juga ya ini tuh sebenernya resalan aku sama temen aku jadi aku join gitu oh gak apa-apa mbak gak apa-apa justru kita yang terima kasih sama mbaknya pagi-pagi sudah ditraktir tapi mohon maaf loh mbak kita jadi nak enak sudah dijamu tapi kita belum saling kenal oh iya kenalkan mbak nama saya anjar oh saya tita oh kenalkan juga ini teman saya ridho halo tita ridho saya nama eh nama saya ah mata keranjang kenal sama tika sampai segitunya enak tadi aku itu udah nyebut namamu kamu gak usah nyebut namamu lepas nangamu oh yang tidak yang nggak men록i khusus am bang Terima kasih ya, tempat-tempat mampir-mampir lagi kesini. Wah, kita yang seharusnya menerima kasih, mbak. Udah di traktur rumah kan, yuk? Iya, tapi lain kali kita boleh mampir lagi ya, mbak. Tapi bayar, udah gratis lagi. Iya dong, harus bayar. Nanti kalau gratis terus, restorannya tutup. Yaudah, kalau gitu kita pamit, yuk. Iya, sekali lagi makasih ya. Semoga bertemu. Ya, makasih ya, mbak. Padahal. Yaudah, kalau gitu kita pamit. Ayo, sini-sini. Ayo, semuanya. Nah, ini baru yang namanya makan, dok. Dari kemarin kamu ngajaknya makannya fast food terus. Loh, itu kalau ngomong secara harafi ya bener. Fast food. Makan food secara fast. Cepat kita lapar. Kalau kita makan bingkiran, nanti fast food apa lho? Nah, itu kan salah kamu. Kailangan dompet. Ini lho, Nek. Si Ridho ini, anaknya ceroboh banget. Wah, jalan. Sudah, Do. Kamu nggak usah nutupi. Nenek sudah tahu. Maksud, Nenek? Nah, kok balik nanya? Kamu itu nggak jujur sama Nenek. Kamu nggak merasa kehilangan sesuatu? Anu, Nek. Anu. Ridho minta maaf, Nek. Minta maaf? Iya. Ridho kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi boleh nggak? Ridho ngomongnya besok aja. Ridho akan jelasin semuanya. Nek. Ridho, Ridho. Kamu tahu nggak? Dari kecil kamu tuh selalu memilih mainan yang beda dengan teman-temanmu. Kok nggak tahunya sampai sekarang kebawa, ya? Mainan? Maksud, maksud Nenek? Hajar? Bawa gadis itu ke sini. Nenek setuju dengan pilihanmu. Anaknya baik. Nggak macem-macem. Sudah ya, Nenek ke kamar. Nenek. Nenek, contoh apa Neneknya? Jer. Aku nggak sadunur tuh. Tadi, Nenek bilang. Nenek setuju. Nenekmu mana dukon? Jer. Jer. Kitaול. Jantunur. Jantun. Hanya padamu. Jantun. 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 Kamu mau ke pantai, Tok? Apa yang di sini? Kamu kerjanya nggak jelas. Muter, muter yang nggak jelas. Memangnya kamu pikir aku ini nggak capek penyetir terus? Capek aku! Yo, aku ngertes. Tapi aku belum bisa ngubungin Alia. Dari tadi aku telpon nggak diangkat-angkat ya? Lah itulah bodohnya kamu. Kamu itu jadi orang terlalu bodoh. Masa sampai sekarang nggak ngeh? Alia itu nggak ada. Eh, nggak mungkin. Alia itu nggak mungkin bohong sama aku. Apalagi sampai orangnya nggak ada seperti yang kamu bilang. Ucadah, blek, ngeyel. Eh, kamu yang ngeyel. Mau neneku aja percaya. Dia bilang, Alia itu orangnya baik. Kamu juga harusnya percaya. Ngesa karep, mu. Tapi kamu dengar ya. Kamu bakal percaya omanganku ini bener. Kamu itu jadi orang terlalu lugu. Jadi gampang dihapusi, dibohongi. Kurang ajar kamu. Kalau kamu nggak mau ngantrein aku. Ya wis, nggak usah ngomong yang gangga. Kamu kira aku nggak bisa ngapa-ngapain apa tanpa kamu? Oh gitu. Yaudah, silahkan. Tunggu apa lagi? Ya, go. Iya. Aku, go. Aku harap go ini. Ayo, aku, go. Aku harap go. Mentang mentang. Aku nggak kuat nyetir sendiri. Kira aku bakal tergantung apa sama kamu. Wih. Ngakunya sahabat sejati. Sahabat sejati apa? Kalau begitu, lu. Semprol jangkrik. Asem. Nyetir sebarangan. Mas Rido. Mbak Tita Toh. Saya bukan Tita Toh. Saya Tita. Loh, maksudnya Mbak Tita Toh. Oh gitu. Eh, Mas Rido mau apa ya tadi? Tadi hampir keserempet sama mobil saya. Abisnya, Mas Rido tadi jalan aja. Enggak, bukan. Aku kok yang salah. Aku jalan nggak ngeliat-liat. Mas Rido mau kemana? Sendirian aja. Mas Anjarnya mana? Bilang Anjar nggak usah pakai mas. Mbak aja sekalian. Aduh, lagi berantem ya sama Mas Anjar. Eh, Mas. Bentar ya, saya parkir tuh. Tapi ada mobilnya. Oh ya, ya, ya. Bentar ya, Mas. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Ih, Tita tuh kemana sih? Pergi belanja tiga jam yang lalu nggak pulang-pulang. Giliran ditelponin, nggak bisa-bisa. Nggak diangkat-angkat. Susah deh kerja sama dia tuh. Udah dapetnya enak terus. Belanja, survey. Giliran aku apa coba? Indahnya saat ku bersamamu Hariku indah akan senyummu Walau sekejap ku bersamamu Bayangmu masih di hariku Tepan aku mana nih? Apa, hilang? Jatuh? Enggak, enggak. Kayaknya sih ketinggalan di mobil takut. Takut temen aku nelfon. Aku ambil helmen dulu ya. Iya, iya, iya. Telepon Alia nggak ya? Enggak diangkat-angkat yuk. Enggak diangkat-angkat yuk. Eh, si monyet juga misko. Eh, biarin lah ya kalo si monyet. Halo, bud. Bud. Yah, matiin. Lambek dia nih akunya. Mukanya Mas Wibi itu kayak apa ya? Kalo ganteng kan? Aku rela deh beli baju ini. Tapi kalo nggak ganteng, itu berarti sama aja bunuh diri. Mbak, kok sendirian aja Mbak? Mbak Titanya mana? Siapa ya? Cilup. Mbak. Kenan nggak Mbak? Enggak. Sombongnya beda banget sama Mbak Tita ya. Mbak Tita itu orangnya ayu, baik, ramah, nggak galak, nggak sombong, kayak sampean ini. Ada ya yang minta pendapat situ? Nggak ada tuh. Lagian, aku sama Tita emang beda. Kalo Tita orangnya gampang kasian sama orang-orang yang pantas dikasianin kayak kamu. Kalo aku? Enggak tuh. Bener-bener sombong. Saya berani taruhan Mbak. Nggak bakal ada yang mau. Sama perempuan galak dan sombong kayak Mbak E. Bukan urusan kamu. Udah deh, mau ngapain sih kesini? Mau beli baju apa mau minta-minta? Urusan Mbaknya apa? Kurang ajar! Aku turun di sini aja deh. Enggak usah, biar aku antrein aja. Jangan, Mbak. Jangan tak. Rumah aku tuh jauh tenan loh. Eh, jangan gitu dong. Kamu kan udah nemenin aku belanja seharian. Pake bawain belanjakan aku segala lagi. Gantinya aku harus nantriin kamu sampe rumahmu. Yah. Tapi tenan loh. Rumah aku tuh jauh banget. Eh, kamu gak boleh nolak. Kalo kamu nolak, aku marah nih. Hehehe. Yowes. Aku terimai. Mau dipaksa. Apalagi yang maksa cantik lagi. Bisa aja. Nampret aku iki. Kok isu aku nyeplos kalimat gombal kayak gini tuh. Tapi anehnya kok. Aku nyaman banget ya bareng Titan. Rasanya aku udah kena lama banget. Eh. Kamu tuh ngapain sih dari tadi ngikutin aku? Siapa yang ngikutin mbaknya? Lah ini kan jalan umum. Iya, tapi dari tadi tuh kamu adanya di belakang aku. Apa coba namanya kalo bukan ngikutin? Udah sekarang gini deh. Kamu mau ke arah mana? Mbaknya kemana? Kok nanya balik sih? Karah mana? Sana. Yaudah. Tuhan. Ih. Malunya aku teleponin pacar aku. Memangnya mbaknya punya pacar. Punya? Coba telepon. Gak deh. Aku takut gak ucap aku. Eh. Hayooo. Mbaknya belum punya pacar toh. Mbak. Berarti aku boleh nganterin toh. Ih. Nganterin aku. Mau ngapain coba. Jangan care dulu mbak. Saya itu mau ketemu mbak Tita. Emangnya Tita mau ketemu sama kamu. Bek. Aku gak sih nih diantarin sama orang gila kayak kamu. Kau mimpi-mimpiku. Cinta gelaku. Hanya padamu. Aku. 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 Kamu duluan. Gak gak gak. Kamu duluan aja. Em. Em. Mau gak kamu. Itu. Cerewetnya minta ampun. Nanti kalau misalkan aku sampai rumah. Terus malem banget. Sedangkan aku pergi dari siang. Terus pulangnya malem lagi. Eh. Makin deh aku dicerewatin sama dia. Memang sih. Teman kamu itu memang bawa luar biasa. Tapi aku rasa kalau bawa sedikit lagi. Gak akan ada masalah kok. Ih. Kamu tuh ya. Syari. Jadi kenapa? Dengero kamu mau turun. Aku akan senang pengaruh. Tapi kayak lumierto! Sementara aja. Nenek di dapur dong Kamu dari mana saja Nenek seharian nungguin kamu Katanya mau jemput Nek Kamu enggak Tita kan? Iya Nek Udah kenal tau? Sudah Tidak usah pura-pura Pinter sekali kadang acting Sampai Nenek langsung kepincut sama Tita Pura-pura apa tau? Sebentar Dibu-pura-pura Ini anak kembalikan ke kamu Eh Ya ampun Ternyata dompet itu punya mas Rido Aduh Kok aneh banget sih Ini kan dompet Rido Sapa sih nemuin Dasar Sudah Nenek sudah tau akalmu Kamu mau memperkenalkan pacarmu dengan cara begini toh Yowes Nenek setuju dengan pilihanmu Tita bukan Nek Aku gak bisa Nek Kenapa gak bisa Ya bisa Dulu cincin ini milik Nenek Terus turun ke ibunya Rido Lah Kalau sekarang Rido memilih kamu Ya berarti cincin ini milikmu Eh Tapi Tapi Tak Jangan dilawan Kalau Nenek udah bilang begitu pasti ada maksudnya I-Iya maaf Tunggu Nenek Gitu toh Eh Kalau gitu Aku langsung pulang ya Nek Soalnya udah malem Besok main ke tukunya Nenek ya Nenek belum puas ngobrol sama kamu Aduh Yay Nek Malem Nek Nek Anj Bentar yo Aku nganterin Tita dulu Tita 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 Makanya aku kenal sama nenek kamu Apa? Sampai itu kamu yang namauin? Iya Dan sekarang aku ngerti Ngerti apa? Iya aku ngerti aja Kamu punya pacar Tapi kamu gak tau siapa pacar kamu Jadi lebih baik ya cincin ini yang berhak pacar kamu Ini kamu ambil Ini bukan hak aku Eh tunggu Nenek Udah udah Kamu harus jelasin sama nenek Aku harus pulang Dok Siapa mau ngopi dok? Tita Eh? Mbak Tita Kamu habis dari rumah mbak Tita Kok bisa-bisanya kamu kayak gitu toh dok dok Memangnya kenapa toh? Memangnya kenapa? Sebenernya mau kamu itu apa? Tadi kamu nyuraku seharian nyetir buat nyari Alia Sekarang kamu sama mbak Tita Kamu itu seraka banget toh Jar Aku tadi gak sengaja ketemu sama dia Alah belgedes Bilang aja sekarang kamu itu peterhaluan Kamu suka sama mbak Tita toh Dok Jangan mentang-mentang mukamu ganteng kayak artis Surya Saputra Aku gak berani ya Muka kamu aja yang mirip Eko Mulyadi aku gak pernah marah Sopok weh Aku gak kenal Itu peternak sapi yang jadi pemain senetron Alah dah Nggak usah bawa-bawa enam orang Ini masalah kita berdua Udah Kamu jangan bikin aku tambah pusing Aku lagi mumpat ini Ya jelas aja bingung lawang kamu beli inpan Nanti Alia Nanti Tita Jangkrik Masuk Kenapa aku kecewa Mas Ridodo punya pacar ya Apa aku sempet berharap Tita Tita Kamu tuh dari mana aja sih Pergi dari siang pulangnya jam segini Kamu tau gak Kok mata kamu merah abis nangis ya Enggak Belipan Eh Tidak dulu Kamu gak bisa bohong sama aku Aku udah kenal kamu dari lama banget Mata kamu merah itu pasti karena nangis Ya kan Apaan sih Orang dibilangin gak apa-apa juga Yaudah kalau gitu sekarang jawab Kamu abis dari mana Terus kenapa telpon aku gak diakan-akan Tadi yang pernah ketinggalan Ketinggalan Emang kamu abis dari mana Sumpah ya Hari ini tuh kau bawel banget Tadi tuh aku abis dari supermarket Abis belanja Jadi gak kangenkut atau konek Abis tinggalin mobil Ya diberikan aja aku bawel Lagian kamu sih Tiga banget tinggalin aku sendirian di restoran Tita Kamu tuh Tidak kesih Tidak 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 Setia Allah Aku harus gimana ini Sumpah sebenernya jodohku Kemarin-kemarin aku yakin banget Aku mau ketemu sama Alia Tapi hari ini Kenapa tiba-tiba perasaan aku ketitak ya Rido Rido Amu gak jelas banget Amu memang gak jelas dok Kamu juga sekarang gak siat-siat Sudah tau aku tuh suka sama Tita Kok bisa-bisanya kamu malah PDKT Katanya setia Katanya gak bakal suka sama Tita Terus katanya lagi Gak bakal pindah ke lain hati Gak kedes Kamu jangan unduh sembarangan Aku bukan laki-laki playboy Udah lah dok Besok kamu pulang Kamu kan sudah ada butuh temen Sudah ada mbak Tita toh Jokowi 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 Aku udah capek Aku udah males Silahkan urus masalah kamu sendiri Dah Jokowi Jokowi Bimu Tatar Duk 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 Bangun Duk Duk Bangun Duk Duk Okay Bangun Boss Harap neng di nek Ya ke toko Nanti kamu kesana ya Nenek kan sudah janji sama Tita Nek Ya ada apa lagi Eh iya Kamu belum cerita sama nenek Kapan tau kamu ketemu sama Tita Kok bisa Kamu punya pacar Yang tinggalnya sama sama nenek Di Bali Pinter kamu Sekali mendayung Dua pulau terlampaui Sambil jenguk nenek Kamu mampir ke pacarmu Sebenernya Kamu jangan coba-coba Jangan coba bohongi nenek ya Maksud kamu tuh gimana Kamu punya pacar lain Ya ampun doh Nenek gak mau kamu nyakiti perasaannya Tita Tita itu anak baik Orangnya juga menyenangkan Nek Iki tenang Tita bukan pacar Rido Tita cuman orang yang nemuin dompet Rido Terus ngasih ke nenek Itu tok Kalau begitu Sopo pacarmu Nenek gak mungkin salah Kemarin nenek liat kamu tuh bahagia sekali Pacarmu atau bukan Tapi sekarang kamu cinta kan sama Tita Rido juga bingung Nek Selalu perasaan Rido Kalau kamu bingung Tunggu apa lagi Sana temui Tita Nenek tidak mau ada alasan Pokoknya Kamu bawa Tita ke toko Ya Kamu tuh ya Daripada Melahmeng belajar Mendingan kamu ikutan aku aja Orang agam Jadi Otak lampu yang lagi kusut itu Bisa Crash Enggak Maus Aku tuh gak ngerti ya Sama kamu Sekarang ini ya Kamu tuh keliatan aneh Maksudnya sih ya Biasanya juga aneh Tapi Sekarang ini Anehnya tuh kayak Orangnya lagi patah hati Orang lagi ngomong juga Ditinggalin Handphone Ditinggal-tinggal aja Untung lagi di rumah Kalau misalnya lagi di jalan Gimana kan bisa ilang Rumah-rumah Tita Ada telpon lagi Halo Halo Mas Wibi ya Iya Alia Aku udah coba telepon kamu berkali-kali Tapi kok gak nyambung tuh Siapa bilang Kemarin tuh aku telepon Tapi orang yang angkat bilang katanya ini bukan Mas Wibi Mas Wibi Ketemuan yuk Aku udah gak bisa lama-lama nih Ketemuan? Iya Mas Wibi gak mau ketemu aku ya Iya mau Kan emang dari pertama kali Siapa yang ketemuan sama kamu? Yaudah Kalau gitu aku tunggu di Dreamland ya Dah Yaudah Kamu pake ketepan aku? Enggak Ketep siapa orang cuma mau dengerin musik aja Itu cengeng esen-cengeng esen dari tadi Tih Eh Jar 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 Kamu kemana tuh? Kamu gak sungguhan mau pergi kan? Kan aku udah bilang Aku ini mau pulang Lagian ngapain juga aku disini Jar Aku minta maaf Yo Maaf buat apa? Kamu itu gak salah Lagian bukan salah kamu juga Kalau Mbak Tita itu lebih milik kamu daripada aku Jar Aku gak bermaksud begitu Apalagi yang namanya Ngerebut orangnya kamu suka Kamu gak ngerti? Iya Aku memang gak ngerti Lagian sebenarnya kamu itu milih siapa? Mbak Tita? Apa Alia? Apa dua-duanya sekalian? Kamu kan selalu bilang Kamu kan selalu bilang Aku ini orang yang sembrono Gerasa gerusu Dan menurut kamu Pasti Gusti Allah punya rencana Dengan hilangnya cincin sama dompet Iya toh? Alawes lah Kalau ngomong gak usah mubeng-mubeng Langsung pakar masalahnya aja Apa? Oke Sinemu cincin karena dompetku Itu Tita Tita juga yang ngembalikin dompet sama cincin ke nenek Kalau itu bukan petunjuk Apa namanya? Si, si, si Maksudmu Tita yang balikin dompet sama cincinmu Iya Nah sekarang aku bingung Aku barusan aja nih Baru mau berangkat ke rumah Tita Alia telpon Nyuruh ketemuan Aku sekarang bingung Pia toh Ya gedes Kamu itu bener-bener gendeng Randwe utek Udah lah Mulai sekarang aku gak mau lagi ngurusin masalah kamu Aku pamit pulang Eh, Assalamualaikum Bojo gitu Jangan Salam Eh Jangan Pokoknya aku harus melupain mas Rido Gimanapun caranya Forget it Tapi kayaknya aku gak bisa dimelupain Karena aku udah terlejur jatuh cinta Gak, 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 gak Aku harus bisa Aku harus bisa ngelupain mas Rido Yes Kita harus kerja keras Harus kerja keras Ya gila Ini monyet ngelupain-ngelupain terus nih Belum hubung sih lah ya Apa 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 Si Si Halo Halo Alia Kok suaranya lain Iya ini Alia Ini lagi Lagi batuk Jadi agak keseret Tadi kamu bilang ketemuan di Dreamland ya Aku takut salah soalnya Mau ngecek aja Iya, iya, iya Iya Di Dreamland Oke Dadah Mudah-mudahan aja monyetnya ganteng Jadi aku bisa ngelupain Rido Ngapain sih? Eh Gimana Ngeri Belanja Udah gak usah Kemarin udah belanja Banyak lagi Kemarin kan kamu yang pergi Sekarang giliran aku yang pergi Gak bisa Aku mau pergi lagi sekarang Kamu pergi? Kemana lagi? Kamu pacaran ya? Kamu ketegas sih gak ngomong sama aku Kalau kamu udah pihak pacar Enggak Enggak Lelah banget sih Udah-udah Sana-sana Pergi aja Kalau pergi-pergi Aku gak pergi kok Bagus deh Soalnya Hari ini tuh penting banget Bye Host of Allah Lelah banget Apalah Aku mau ketemu sama aku Ya Pokoknya nanti kalau aku udah tau Mau begini bulan Sengah tahun Aku akan lelah Lelah Itu kenalin Kecita Jadi biar-biar tau Ini terima dia aja Yang punya banyak penggemar Salam Penculikan Penculikan Mbak 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 Boleh jangan teriak-teriak tau mbak Nanti saya disangat penjahat Tadinya saya cuma nyoel doang Sekali Dua kali Mbaknya gak nengok Makanya saya pegang kayak gini Pak Ansi Aneh-aneh aja deh Nanti Tunggu Tunggu Mbak Tunggu mbak Saya mau ngomong sama mbak E Mau ngomong apa Aku itu mau pergi Kalau mau ngomong udah sama Tita aja sana Oh bukan kayak gitu Justru saya mau ngomong mbak E Soal mbak Tita Apa sih Mau bilang kalau kamu itu Naksir sama Tita gitu Terus teru aku yang ngomong Jadi cowok tuh ya Jangan pengecedang Ngomong aja sendiri Nanti Tunggu 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 Iya apaan sih Kayak sinetone Mbaknya lucu ya Kayak pemenin FTV Lia waode Saya mau ngomong sama mbaknya Soal mbak Tita Ayo geser geser Eh geser mbak Nanti saya jelasin bisa alam taksi Ayo 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 Mas keterimlan aja keterimlan Mas gimana sih mas Kesama 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 Keterimlan mas Mas balik 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 Uput 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 mas uput Eh Kok berhenti disini tuh Motornya rusak Mas Mas turun sini aja deh mas Cari ojak lain Kalau begini caranya Kita gak nyampe nyampe nih mas Saya sudah sakit perut Mas kok turun sini tuh Lepinya tuh Kamu gak ngarang kan Apa jangan-jangan Pelajaran bahasa Indonesia kamu dulu tuh Bagus banget ya untuk ngarang Ya kan Mana ada sih cerita kayak gitu Itu pasti cuma adanya di sinetoran aja Mbak ngomongnya pelan-pelan dong mbak Kupingku iso budak Lah buat apa aku bohong mbak Justru Rido sendiri yang bilang Kalau mbak Tita itu yang nemuin dompet sama cincinnya Ya aku tau kalau Tita itu nemuin dompet Tapi aku gak tau kalau itu penyanya Rido Lah justru itu mbak Lebih baik mbaknya nemuin mbak Tita Bilang sama mbak Tita Jangan mau sama Rido Rido itu sudah punya pacar mbak Bahkan tujuan dia ke Bali tuh Mau nemuin pacarnya Kamu ngarang lagi kan Udah dibilang aja Kamu tuh sebenernya suka juga sama Tita Terus kamu pengen ngalahin Rido dengan cara yang curang Ya kan Gitu kan Weh Sorry loh mbak Saya ini jantan Gak mincla-mincla kayak Rido Sebentar Alia Sebentar Tita Sorry loh ya Halo lho Kok ngejengang ya mbak Hati-hati makan ya mbak Kamu barusan bilang apa? Alia Ya itu Pacarnya Rido yang namanya Alia Dia itu memang gendeng mbak Belum ketemu ceweknya aja Berani ngelamar Terus pakai nama samaran Wibi Rido itu Wah agar ya sepenang Apa aku gak terlalu nekat ya Ngelayanin Tufan Iseng buat kajak ketemuan Gimana kalau ternyata orang itu psikopat Terus aku disiksa Terus aku dibunuh Terus aku dipotong-potong Ihh malas banget Halo Tita Ini neneknya Rido Apa Rido sudah sampai di tempatmu? Apa nek? Rido mau ke tempat aku Duh Katanya kamu mau ketuku nenek Jadi Nenek suruh Rido jemput kamu Ya sudah Tunggu saja ya Sebentar lagi Pasti Rido nyampe Oh iya iya nek Iya mari nek Aduh Ngapain sih si Rido Ini cuma kau segala lagi Mana putri gak ada Aduh Wah Ini si monyet juga belum dateng nih Jangan-jangan Ini pertanda dari Tuhan Kalau gue gak boleh ketemu sama dia Gue harus buru-buru dipergiri dari sini Sebelum si monyet itu dateng Bisa di Rido Tita Kok kamu disini dong? Ngapain kesini Aku ada janji disini Oh Mau janjiin sama pacarnya Oke Take your time Aku gak akan ganggu Belan ya mas Tita 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 Tunggu sebentar Aku ngomong-ngomong sebentar Yaudah ngomong aja Tuh Ayo Katanya mau ngomong Malah dimana aja Aku lagi nyusun kata-katanya Biar gak salah Aku takut salah Oh Soal salah pakam yang kemarin Udahlah Karena aku udah gak apa-apa kok Lagian kan aku juga bukan siapa-siapanya Mas Rido Ya cuman Aku gak enak aja sama Mas Rido Sama neneknya apalagi Aku dikira pacarnya Mas Rido Kau gitu toh Gini Aku sekarang nih Perasaannya gak enak Tapi karena Tita Kau mau gak jadi pacar aku Aku sayang sama kamu Aku harus jujur Kalo gak perasaanku gak enak gitu Eh Tuh Tuh Barusan Mas Rido bilang Aku mau apa gak jadi pacar Mas Rido Iya Iya aku tadi ngomong gitu toh Aku yakin kamu pasti mau Mas Rido pikir aku cewek apaan Hah? Cewek gampangan gitu Eh Mas Aku tuh punya perasaan Terus pacar Mas Rido mau dikemanain Aku belum punya cewek Nah jangan bohong lah Jelas-jelas Mas Rido tuh bilang kalo Mas Rido udah punya pacar Dan Mas Rido juga udah bilang kan sama nenek Mas Rido Kalo Mas Rido bakal pasang cicit itu ke pacar Mas Rido Jadi jelas semuanya Tunggu 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 Eh Aku memang punya pacar Tapi cuman aku denger Cuman apa? Hah? Cuman apa? Cuman ini itu dur ini itu Ini itu itu Ya Udah lemas Anggap aja ini tuh gak pernah ada Semuanya udah jelas Sudah cukup Dan anggap aja Aku gak pernah ada Itu kamu denger dulu Kita Kita Pelan-pelan kamu jatuh Hei Kau mimpi-mimpiku Cinta gelaku Hanya padamu Mbak Mbak Udah tuh nelponnya Sini kan handphone saya Kamu tuh bawel banget sih Orang pinjemnya sebentar aja juga Aku tuh lagi nyoba hubungin Mas Rido Ya palingan Rido itu lagi sama Mbak Tita Mbak Gak mungkin Rido itu janjian sama aku ketemuan disini di Dreamland Hei Janjian sama Mbaknya? Ya gak mungkin Lagian buat apa janjian sama Mbaknya? Jadi maksudnya gak percaya? Hah? Lihat ya aku telponin lagi Pasti diangkat Oh jangan Mbak Nanti pun selesai habis Aduh udah deh Berisik biarin aja habis Mbak Mbak Kita kamu Kamu denger dulu Kamu denger dulu Ya biarin aku ngomong gitu Aku memang tadi bilang Aku punya pacar Tapi aku belum pernah ketemu sama dia Aku bingung ya lama-lama Lama-lama tuh omongannya Mestu melantur atau gak? Gini A Telefon tuh ada ceweknya Gini aku ceritain ya Aku pernah nelfon salah sambung Yang ngangkat cewek Dan ternyata dia nyambut aku baik banget Suaranya merdu dan aku jatuh cinta sama suaranya Makanya aku kembali menyusul dia Mau nyari tau seperti apa orangnya Terus maksud masa dulu cerita ini ke aku apa ya? Enggak Jadi gini Kamu harus denger dulu Ternyata omongannya si Anjar bener Aku ini kebawah perasaan Setelah ketemu kamu Aku jatuh cinta sama kamu Tenen Dan jujur Sampai detik ini aku belum pernah ketemu perempuan itu Oh Jadi selama ini Mas tuh belum pernah ketemu sama cewek itu Terus sekarang ketemu sama aku Jadi kamu berpaling gitu Ya Terus Kamu memindahkan semua perasaan kamu ke aku Gampang banget ya Mindahin perasaan Ini soal hati Gak mungkin pindah-pindah Kayak macam barang Gini loh Aku jujur Aku sayang sama kamu Aku bukan pengecut Aku nelfon perempuan itu Biar kamu bisa denger langsung Kamu denger ya Kamu udah telfon tuh Kamu udah telfon tuh Udah denger aja Tadi kamu udah telfon jadi angkat Udah 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 Cuma angkat perempuan lu Pasti dencol Halo Halo Alia Ini mas Wibi Aku bukan Alia Gak mungkin Luang tadi Alia Telepon pake telepon ini kok Heee Gak aku bokong Aku tuh bukan Alia Gak mungkin Ini teleponnya Alia Udah salah kok ngotot Dibilangin aku bukan Alia Aku tuh Tita Tita bukan Alia Alia Aku bukan Alia Ternyata kamu Ternyata kamu Alia dong Ternyata kamu Alia dong Aku bukan Alia Aku yang aku jadi Mas Wibi Oh Kamu tuh yang sering telfon-telfon ya Hah? Si monyet itu Yang kalo udah dibilang Alia gak ada Ini bukan Alia Masih aja nyari Alia Iya itu aku Gak nyangka ternyata aku mencintai dua perempuan yang ternyata sama Kamu emang jodoh aku Bukan Yang Alia itu aku Dia bukan Alia Heee Bapak-bapak Iki piye tuh Kok mbaknya malah ngaku aku namanya Alia Jangan bikin lu atok Siapa coba yang ngaku-ngaku? Emang nama aku Alia tau Nau panjang aku kan putri Alia Gak, gak, gak mungkin mbak Gak mungkin kalo mbaknya itu namanya Alia Kenapa gak mungkin? Rido itu pernah cerita sama saya mbak Kalo Alia itu suaranya lembut Merdu, meremas hati Gak kayak Jadi maksudnya suara aku tuh jelek gitu Nih, budi deh gak penting ngomong sama kamu Pegang aja Heee Heee Mas Bibi Ini aku Alia Mas Bibi kan janji mau ketemu sama aku Mau datengin aku ke Bali Iya kan? T-t-tapi aku Mas Bibi Mas Bibi juga waktu itu kan pernah janji sama aku Mengajakkan aku ketemuan sama neneknya Mas Bibi Dan Mas Bibi bilang Mas Bibi mau bawa sesuatu untuk aku Iya kan? Kamu Alia yang ditelepon itu ternyata? Iya Aku yang namanya Alia Ta Sorry banget ya Waktu itu ada telpon nyasar ke nomor kamu Terus aku angkat aja Habis kamu gak ada sih Aku ngaku kalo aku namanya Alia Cuma Aku masih mau make sure Kalo itu orangnya ganteng Atau Intinya Aku mau minta maaf Mas Bibi itu datengnya untuk aku Aku Mas Rido Mas Rido Mas Rido Mas Rido Mas Bibi Kan enggak ketemu Biasa mau pergi Aku Rido bukan Bibi Aku juga Putri Mungkin waktu itu juga Mas Rido, bilangnya bukan nama asli, ya kan? Anggap dong. Aduh ya, Allah. Elpunilah. Mbak, Mbak Nila. Mbak, Mbak, Mbak. Mbak, tunggu, Mbak. Tunggu, Mbak, tunggu. Sabar, Mbak, sabar. Singeling. Boleh Mbak Tita itu jangan melakukan hal yang tidak ada, Tomba. Nanti hidupnya enggak tenang. Emang aku mau ngapain sih? Parah aku mau pulang. Loh, 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 loh. Mbak, Mbaknya jangan marah sama saya, Tom. Saya cuma mau menghibur Mbak Tita aja. Saya juga mangkel, Mbak, sama Rido. Awalnya dia ke Bali itu menyari Alia. Saya malah kepincut sama Mbaknya. Udah lah, aku mau denger. Tunggu, Mbak, tunggu, Mbak, tunggu. Rido juga bilang sama saya, Mbak. Kalau Rido itu, Rido tersenok kembali. Dia suka sama Mbaknya. Nung, 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 Mbak. Mbak, Mbak, jangan nangis, Tomba. Jangan sedih kayak gitu. Mbaknya juga suka sama jangkrik itu, Tom. Maksud saya, Rido. Aku... Aku jatuh cinta sama Rido. Kenapa? Aduh, aku bohong, iyo. Aku bohong, aku minta maaf. Enggak. 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 Tidak. 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 Maksudnya masing-masing, ya. Nah, mungkin aja, Tita itu karena orangnya baik. Enggak. Tidak sama orangnya baik. Enggak. Tidak. 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 Tidak n kesat, kamu ngetimu bapain. Mas... pastinya aku gak bisa. Aku gak bisa nih lah putri bahagia sama Mas Rido. Mas Wipi? Eh, maksudnya Mas Rido. Waktu itu kan Mas Rido pernah bilang katanya mau ngasih sesuatu buat aku Apa sih? Aku ingat! Mbak, mbak, oh ya kalau ngomong itu pelan-pelan tuh mbak Dok, kalau kamu pacaran sama mbaknya ini, aku nyerah dok, enggak kuat kupinggu Suaranya itu loh, bukan ngerempes jantung Kenapa sih mau pacaran sama loudspeaker begini? Waktu itu mau kasih aku cincin kan? Mana cincinnya? Di dompetnya? Mana dompetnya? Mana? Di sebelah sana ya? Apa sih ini? Jangan, ntar aku hilap Cepet kan? Tepat kan? Yeah! Selamat menikmati. Mbak, masa kita diturun disini tuh mbak? Biarin aja, lagian jadi orang kejorok banget sih. Aku sekarang nih yang mau pulang, aku mau mandi, aku mau berendam sama bunga tujuh rupa, biar bau muntah kamu tuh hilang tau gak? Jadi orang jorok, aku gak mau punya pacar joroknya kamu, jijik tau. Ayo pak kita jalan. Nek! Betul lagi, matinya pake tinter! Mas, mas, mas! Nek! Tita? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Tenang ya, tenang. Nenek sudah tau. Kamu tenang ya. Kau mimpi-mimpiku, cinta gila aku, hanya padamu. Nek! Kamu dari mana saja? Kenapa baru datang sekarang? Telat! Nenek kecewa sama kamu! Nek! Kok jones tuh tau? Nek! Aku janji, Nek! Akan beresin semua masalah ini. Aku akan bawa Tita kesini. Bahkan aku akan bawa bapak, karo ibu, ketemu sama Tita. Untuk ngelamar Tita, Nek. Benar? Iya, Nek. Aku sayang sama Tita. Sayang banget. Sampai kadang-kadang, hati aku sakit kalo denger Tita nangis atau sedih, Nek. Pak! Tita! Aku gak akan pernah berikan cinta aku lagi buat kamu. Tita! Tita! Tunggu! Tita! 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 Tita, tunggu! Tita, tunggu! Bentar! Kamu gak mau maafin aku. Kamu ngelolak aku. Kamu gak akan bisa ngedapin cintanya. Cinta kamu tuh gak pernah pergi. Tapi cinta kamu selalu ada di sini aku. Pak Tita, kalau mbak Tita mau sama Rido, harus siap lho mbak. Soalnya Rido itu kalau kemana-mana bawa kantong krese. Oh, taukah kau apa yang kau lakukan itu? Taukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah. Kau sangka aku akan pasrah. Dirimu tak pedulikan aku. Walau cinta hanya untukmu. Nek, ini dia lebih jago dibanding aku. Cari jodohnya sendiri. Walau saya yang tanya untukmu. Nek, nenek enggak usah iri. Saya juga punya sesuatu buat nenek. Ini coba carinya. Pasto, ake. Baru banget sih Mas Adari. Itu batu aku. іш柔. writer Rado 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 si. Terima kasih.